Tentu saja kita nggak akan malu-maluin sih, Chef. Apalagi aku. Aku yakin banget aku nggak akan malu-maluin. Ini baru AUSA Challenge pertama ya. Bisa dibilang, kita baru mulai. If you go home, you're missing out. Halo, saya Chef Juna. Challenge demi challenge sudah mereka hadapi di MasterChef Indonesia. Siapakah yang bisa bertahan? Tonton keseruan dan perjalanan mereka di channel YouTube MasterChef Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Wah, ada Chef Renata sama Chef Arnold yang pakai seragam putih-putih gitu. Wah, ini menunjukkan bahwa aku hari ini masaknya tuh harus benar-benar karena ini untuk pahlawan negara nih. Wah, ternyata Chef Arnold sama Chef Renata ada aura-aura tentaranya juga ya. Gagah dan cocok banget pakai baju dinas. Tumpen banget kok cuma berdua ya? Chef Juna kemana? Padahal kan kalau pakai baju itu, Chef Juna juga bakal keren banget. Selamat datang di Komando Lintas Laut Militer. Hari ini kalian akan melakukan Offset Challenge di KRI Tuluk Palu 523. Kan siap? Siap! Suatu kehormatan besar kami bisa memasak di kapal TNI. Kalian sudah dengar ya yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Panglima. Dalam berkompetisi, sikap kesatria harus selalu ada di dalam diri kalian masing-masing. Ya, Chef! Integritas dan semangat pantang menyerah harus kalian tunjukkan hari ini. Kalian siap? Ya, Chef! Oke, Chef. Tenang aja. Aku tuh pejuang. Aku gak akan menyerah sampai aku menang. 5, 2, 3, seluruh peserta Masterchef berkumpul di Hanggar Heli. Seluruh peserta Masterchef berkumpul di Hanggar Heli. Aduh, senang banget gak sabar. Cepet-cepet naik. Karena aku tuh gak tau lagi di dalam tuh mau ngapain. Para kontestan, naik ke KRI Tuluk Palu 523 untuk bersiap menghadapi Offset Challenge. Pertama kali naik kapal, kita harus naik tangga dan juga kita harus hormat ke bendera. Itu rasanya bener-bener kayak nasionalis banget nih. Ini pertama kali saya menaiki kapal KRI dan ini suatu momen yang sangat membahagiakan dan membanggakan untuk diri saya sendiri, apalagi memasak di atas kapal ini. Bisa masuk langsung ke dalam kapal perang TNI AL, gila aku bener-bener emes, megah banget. Ini pertama kalinya banget aku naik kapal KRI Tuluk Palu 523. Dan itu massive, gede banget dan keren banget. Kapan lagi masuk ke kapal perang kalau gak jadi tentara? Wih seru banget ini di dalamnya, keren kayak di film-film. Tiga kata yang bisa aku ungkapkan waktu pertama kali naik ke KRI Tuluk Palu 523, itu cuma seneng, wow, sama bangga sih. Ini gak sembarang orang, itu bisa sampai jalan ke lorong-lorongnya kapal KRI Tuluk Palu 523 loh. Jangan main-main. Pertama kali naik kapal perang. Seru ya, saya pengen lihat semuanya dari setiap sisi. Sementara itu, tim Kopas KTNI Angkatan Laut sedang mempersiapkan kejutan untuk para kontestan. Jangan main-main. Akhirnya, kalian season 10 ini, ini adalah challenge off-site pertama kalian. Akhirnya aku ngerasain yang namanya off-site challenge, soalnya biasanya di galeri itu udah bosen. Gimana rasanya berada di KRI Tuluk Palu 523 ini? Seru, keren. Berada di kapal KRI Tuluk Palu, itu pengalaman berharga banget sih buat aku. KRI Tuluk Palu 523, wah bangga banget bisa ada di sini. Megah banget kapalnya. Ini sebuah privilege ya, kalian bisa ke sini melihat langsung dan berdiri di atasnya. Jangan sampai malu-maluin ya. Ya, Chef. Tentu saja kita gak akan malu-maluin sih, Chef. Apalagi aku, aku yakin banget aku gak akan malu-maluin. Ini baru off-site challenge pertama ya. Bisa dibilang, kita baru mulai. If you go home, you're missing out. Kalau enggak karena Masterchef Indonesia, aku tuh kayaknya gak bakalan bisa dia ngerasain experience ini. Kontestan Masterchef season ke-10. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Ini mengingatkanku waktu di sekolah dulu. Latihan baris-baris. Wih, kejutan apa lagi nih? Ada suara tembak-tembakan di laut. Oh, ini asas yang aku lihat di TV-TV itu. Kalau ngejar, ada kapal yang masuk dari wilayah lain. Wah, keren banget sih atraksi searider. Teluk AL emang jos gardos. Hmm, bau-baunya yang naik searider itu ada El Ceduna. Oke, keren semua silahkan kembali ke tempat. Astri, penasaran banget. Cek Juna kemana ya? Kok belum kelihatan-kelihatan sih? Apa itu? Itu yang biasa grepuk-grepuk teroris colong ikan. Teroris colong ikan, ya? Ya, tergelamkan. Loh, 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 loh. Ini apa-apaan? Kita gak salah apa-apa kok mau ditembak sih? Ada apa, ada apa, ada apa? Ini ada apa ya? Kok anggota Kopaskar pada nyuruh-nyuruh dari senjata? Emang kita salah apa? Masa. Kita sebelum campur! Bulgu. Muses-atikah. Um, dukungan itu. For we � Pemakusamabung terlambat. Terima kasih.